Halo guys, selamat datang di youtube channel Alfian C Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Blue Beetle yang rilis pada tahun 2023 Film ini menceritakan seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah yang ingin mendapatkan pekerjaan malah mendapatkan kekuatan super yang berasal dari kumbang skerep milik Korp Industri Ia pun menjadi buronan perusahaan tersebut sehingga membuat keluarganya ikut menjadi injaran mereka Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan Victoria Korp selaku CEO Korp Industri yang tiba di tengah salju untuk bertemu tangan kanannya yang bernama Lieutenant Karapex serta ilmuwan miliknya yang bernama Dr. Sanchez Tujuan Victoria datang ke sana adalah untuk melihat perkembangan penggalian bola raksasa yang di dalamnya terdapat skerep Blue Beetle yang ia cari selama 15 tahun Skerep ini berasal dari luar angkasa yang dijiptakan oleh bangsa Alien Rich yang jatuh ke bumi beberapa abad lalu Blue Beetle pertama merupakan seorang arkeolog bernama Dan Garrett yang menemukan skerep tersebut di makam Mesir kuno Skerep itu memberinya kekuatan super dan digunakan untuk melawan kejahatan Blue Beetle kedua bernama Ted Korp yang merupakan pendiri Korp Industri saudara dari Victoria Korp namun sayang Ted Korp menghilang secara misterius sehingga perusahaan tersebut jatuh ke tangan Victoria scene beralih di kota Palmera diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah bernama Jaime Reyes yang disambut oleh keluarganya terdiri dari sang ayah bernama Roberto sang ibu bernama Rosio adiknya bernama Milagro neneknya bernama Nana dan pamannya yang bernama Rudy dengan mobil kesayangannya yang bernama Tacho setelah itu mereka mengajak Jaime untuk merayakan kelulusannya namun saat enak-enak makan Milagro menjelaskan kondisi keluarganya yang saat ini bangkrut rumah hampir disita akibat biaya sewa meningkat 3 kali lipat apalagi Roberto baru saja terkena serangan jantung serta bengkel sudah dijual ke perusahaan Korp Industri untuk biaya pengobatan sang ayah meskipun masalah yang dihadapi begitu berat Roberto tetap menenangkan keluarganya ia mengajak mereka semua untuk selalu bersyukur dan yakin semua pasti ada jalan keluarnya di esok paginya Jaime dan Milagro bekerja menjadi tukang bersih-bersih di rumah mewah milik Victoria Korp tiba-tiba saja Victoria datang kesempatan bagi Jaime untuk menyapa majikannya tersebut namun Jaime malah tidak dihiraukan saat di dalam Victoria dikejutkan dengan kedatangan anak kandung Ted Korp segaligus keponakannya yang bernama Jennifer Korp Jenny tidak setuju dengan rencana Victoria yang ingin melanjutkan kembali proyek Omec yang seharusnya sudah ditutup ayahnya proyek Omec sendiri adalah proyek menciptakan polisi masa depan yang menggunakan teknologi simbiot menjadi sebuah armor tempur dan di satu sisi Jennifer juga tahu tentang penggalian skerep yang dilakukan Victoria secara diam-diam Victoria yang kesal dengan sikap keponakannya itu malah menyerang balik Jenny dengan mengungkit tentang kepergian ayahnya yang entah kemana Victoria juga mengatakan berkat dirinya lah Korp Industri tetap bertahan Karepaks yang ingin mencelakai Jenny tiba-tiba saja dihalangi oleh Jaime yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka tak lama kemudian Milagro muncul setelah ia selesai buang air besar di toilet Victoria akhirnya Victoria memecat mereka berdua setelah keluar dari rumah Victoria Jenny bertemu dengan Jaime dan Milagro yang sedang menunggu jemputan Jenny berterima kasih kepada mereka karena sudah menolongnya tadi karena merasa bersalah akhirnya Jenny menawarkan Jaime sebuah pekerjaan di Korp Industri serta memberinya nomor telpon apabila Jaime bersedia menerima tawaran itu saat di rumah Jaime sempat ragu dengan tawaran tersebut namun setelah mendapat dorongan dari sang ayah Jaime akhirnya yakin ia pun menerima tawaran Jenny tersebut keesokan paginya Jaime tiba di Korp Industri dengan diantar oleh keluarganya sementara itu Jenny menyelinap masuk ke sebuah lab milik dokter Sanchez ternyata adugan ia selama ini benar dalam mewujudkan proyek omek Victoria menggunakan kekuatan skerab sebagai sumber energinya Jenny pun segera membawa pergi skerab itu menggunakan box makanan setelah lama menunggu akhirnya Jaime melihat Jenny sedang terburu-buru di waktu yang sama dokter Sanchez sadar jika skerab itu telah dicuri ia pun segera melaporkan kepada pihak keamanan untuk menutup seluruh pintu gedung Jenny yang sedang terburu-buru malah didatangi oleh Jaime yang menanyakan tentang tawaran kerjanya tak lama kemudian alarm keamanan berbunyi Jaime yang bilang akan melakukan apa saja akhirnya diberi tugas oleh Jenny untuk menjaga box makanan itu dengan sepenuh nyawanya Jenny juga berpesan agar Jaime jangan sampai membuka dan menyentuh apa yang ada di box tersebut Jaime akhirnya membawa box itu pulang saat di rumah keluarganya penasaran dengan apa yang ada di dalamnya karena dipaksa akhirnya Jaime pun membuka box itu setelah dibuka mereka mengira itu hanyalah mainan kumbang biasa namun tiba-tiba saja skerab itu aktif langsung saja menghinggap ke wajah Jaime Jaime dan skerab itu pun bersatu menjadikannya sebuah armor yang sangat canggih yang biasa disebut sebagai blue beetle di dalam armor terdengar suara wanita yang bernama Kajida Kajida melakukan pemeriksaan ulang sistem serta membawa Jaime terbang keluar angkasa setelah itu Kajida melakukan pemeriksaan sistem sayap tidak cuma itu Jaime dan Kajida membuat kerusakan dengan membelah bis yang hampir menabraknya pemeriksaan sistem pun selesai akhirnya Kajida membawa Jaime pulang ke rumah Rocio yang panik lalu menelpon pihak kepolisian tak lama kemudian Jaime pun datang dengan keadaan telanjang setelah itu Jaime pun pingsan berkat balsem nana akhirnya Jaime pun siuman ia segera memakai pakaiannya namun saat dikaca terlihat skerab itu menyatu dengan punggungnya Jaime yang tidak ingin kumbang itu berada di tubuhnya segera pergi menemui Jenny untuk melepaskan skerab itu Jaime yang yang pergi menggunakan mobil kesayangan Rudy akhirnya bertemu dengan Jenny yang sedang bersembunyi Jenny pun langsung masuk ke dalam mobil dan menyuruh Jaime untuk segera pergi ternyata dari belakang mereka ditembaki oleh pasukan Kurt yang membuat mobil kesayangan Rudy rusak parah Jaime yang lolos dari serangan pasukan Kurt membawa Jenny ke rumah paman Rudy sangat marah melihat mobil tacho kesayangan yang rusak di situasi yang tegang itu Jenny menjelaskan tentang skerab yang ada di punggung Jaime skerab itu merupakan mesin penghancur dunia ayahnya pernah berkata tidak sembarang orang mampu mengaktifkan skerab itu skerab itu telah memilih Jaime menjadi inangnya namun skerab itu harus segera dilepas karena jika tidak Victoria akan membunuh siapa saja yang berurusan dengan skerab tersebut namun sayangnya untuk melepaskan skerab itu membutuhkan kunci yang ada di core tower yang saat ini sedang dijaga ketat untung saja ada paman Rudy yang mempunyai cara untuk masuk ke sana saat pesta berlangsung Karapex menghampiri Victoria melaporkan kejadian pencurian skerab yang dilakukan Jenny Victoria memerintahkan Karapex untuk mendapatkan kembali skerab itu karena jika tidak proyek OMEC akan sia-sia Jaime, Rudy, dan Jenny akhirnya tiba di court industries Rudy mengaktifkan teknologi miliknya yang berfungsi untuk menghack sistem keamanan lalu Jaime dan Jenny mulai melancarkan aksinya petugas keamanan yang kebingungan melaporkan kejadian ini kepada Karapex Jenny dan Jaime dengan mudah masuk ke dalam mereka pun berhasil mendapatkan kunci tersebut namun saat hendak membawa pergi kunci itu mereka berdua dihadang oleh Karapex terjadilah pertarungan di sana Karapex merubah dirinya menjadi robot OMEC yang masih belum sempurna saat Karapex terpojokkan Jaime meminta Kajida untuk tidak membunuhnya momen itu digunakan Karapex untuk menyerang mobil Rudy Karapex pun berhasil mengembalikan keadaan ia menghajar Jaime habis-habisan hingga akhirnya Jaime hampir terbunuh untung saja paman Rudy berhasil menyelamatkan Jaime Jenny yang berhasil mendapatkan kuncinya lalu Rudy dan Jaime diajak ke rumahnya yang 8 tahun tidak dihuni saat di dalam Rudy dibuat tergejut melihat Ted Kort yang selama ini ia benci ternyata merupakan seorang Blue Beetle namun Ted Kort tidak bisa menyatu layaknya dan Garrett dan Jaime ia menjadi Blue Beetle menggunakan teknologi buatannya sendiri Rudy lalu menemukan sebuah informasi bahwa Scarab itu tidak bisa lepas dari inangnya karena semua sel tubuhnya bersatu dengan Scarab satu-satunya cara Scarab itu lepas adalah jika Jaime sudah mati Jaime yang mengetahui itu marah yang ia butuhkan hanyalah sebuah pekerjaan namun ia harus menjadi seorang android Scarab selamanya Jaime yang kesalah akhirnya pergi saat Jaime merenung Rudy datang menenangkannya dengan bercerita perjuangan ayah Jaime menyatukan keluarga mereka dan Rudy memberikan pandangan apa yang Jaime alami saat ini adalah anugerah besar yang Tuhan titipkan kepada Jaime tiba-tiba ada pesawat Victoria yang melintasi mereka bertiga menuju ke arah rumahnya dan benar saja rumah keluarga Reyes saat ini dikepung oleh pasukan Victoria Jaime Reyes pun bergegas ke sana pasukan Kort masuk ke dalam rumah untuk mencari Jaime tapi hanya menemukan anggota keluarganya saja Roberto menyuruh keluarganya tutup mulut saat ditanyakan keberadaan Jaime dari belakang Jaime menghajar pasukan itu Victoria yang kagum dengan kehebatan kumbangnya memerintahkan pasukan untuk menembakkan ke arah keluarga Reyes Jaime pun menyuruh keluarganya untuk pergi setelah itu Jaime dan Kajida menunjukkan kehebatannya pasukan Kort berhasil menangkap Milagro dan menghajar Roberto yang membuatnya tergeletak untung saja Jaime mengetahui itu segera menolongnya tiba-tiba saja Roberto mengalami serangan jantung yang membuat Jaime menjadi tidak fokus sehingga ia tertangkap oleh Victoria dan Karapex rumah Reyes yang terbakar berhasil padam petugas medis sudah berusaha semaksimal mungkin namun nyawa Roberto tidak bisa selamat keluarga Reyes harus mengalami kesedihan yang mendalam setelah kehilangan Jaime, rumahnya, dan sekarang kehilangan Roberto Nana yang tak ingin meratapi nasib mengajak keluarganya untuk menyelamatkan Jaime dan membangkitkan semangat mereka Jenny yang tahu di mana lokasi Jaime segera membawa keluarga Reyes ke markas ayahnya di sana Jenny dan keluarga Reyes masuk ke sebuah kendaraan yang ternyata itu adalah pesawat kumbang milik Tedkor yang bernama Bugship Rudy yang pandai dengan teknologi membantu Jenny untuk mengendarai pesawat itu mereka pun segera meluncur menyelamatkan Jaime Jenny juga mempersenjatai keluarga Reyes dengan teknologi yang dimiliki Tedkor saat ini Jaime sedang ditahan di banteng Pago Pulau Karibia yang berada di lepas pantai Kuba mereka sedang merancang strategi untuk masuk ke sana dengan cara memasuki sebuah terowongan dan menghancurkan generator di waktu bersamaan Jaime yang ditahan akhirnya sadar untuk memwujudkan proyek OMEK Victoria membutuhkan energi Scarab itu karena Scarab itu sudah memilih Jaime sebagai inangnya kini Victoria hanya membutuhkan kode aksesnya saja ia akan mentransfer kode itu ke tubuh Karapex setelah transfer kode itu selesai Jaime pun akan mati Jenny dan keluarga Reyes akhirnya tiba di Pago dengan menggunakan bug ship Rudy berhasil mengalahkan seluruh pasukan Kor setelah itu Jenny dan Milagro memasuki terowongan tersebut hampir saja mereka ketahuan namun siapa sangka saat bersembunyi Jenny dan Milagro menemukan ribuan OMEK yang akan Victoria gunakan untuk senjata perang selama transfer kode Jaime kehilangan kesadarannya yang membuatnya masuk ke alam baka di sana sudah ada sang ayah yang menunggu kedatangan Jaime sang ayah berkata jika saat ini belum waktunya Jaime untuk mati ia harus kembali dan menerima takdirnya sebagai Blue Beetle di sisi lain Milagro dan Jenny berhasil meledakan generator yang membuat listrik padam sedangkan Karepex berhasil mendapatkan kode itu lalu bertransformasi menjadi armor OMEK yang sempurna Jaime yang sudah sadar akhirnya melarikan diri dibantu Dr. Sanchez dan Dr. Sanchez pun akhirnya terbunuh Karepex menembakkan senjatanya terjadi ledakan yang hebat menyebabkan terowongan itu runtuh sehingga Jenny dan Milagro pun terpisah Jaime yang saat ini kekuatan Blue Beetle-nya belum kembali terpocokkan oleh pasukan Kort untung saja ada Nana yang berhasil menyelamatkan Jaime akibat runtuhan itu Jenny sempat pingsan dan ia pun dibawa oleh Victoria setelah itu mereka menuju ke pesawat kumbang karena Milagro dan Jenny masih berada di sana akhirnya Jaime pun kembali untuk menyelamatkan mereka milagro yang melarikan diri harus menghadapi pasukan Kort untung saja ada Jaime yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali membantu Milagro untuk mengajar pasukan Kort setelah berhasil mengalahkan pasukan Kort Milagro sangat senang karena Jaime masih hidup di sana juga ada paman Rudy yang menjemputnya tiba-tiba saja Jaime dihajar oleh Karapex pertarungan di udara pun tak terhindarkan dan membawanya ke sebuah gudang kontainer mereka berdua pun saling menunjukkan kehebatan armornya Jaime juga menciptakan pedang Zabuza yang membuat Karapex kewalahan karena sedikit sombong kini keadaan berbalik Karapex berhasil menusuk Jaime dan membuatnya tak berdaya saat hendak membunuh Jaime untung saja ada paman Rudy yang mengalihkan perhatian Karapex Jaime yang melihat pamannya ditembak membuatnya marah sehingga Jaime melepaskan tembakan dengan penuh emosi di waktu yang bersamaan Jenny yang ditahan oleh Victoria melarikan diri melarikan diri menggunakan permain karet supernya Jaime yang berhasil membuat Karapex tak berdaya ingin membunuhnya untuk membalas apa yang telah terjadi pada Rudy dan Roberto namun tindakan Jaime ditahan oleh Kajida lalu Kajida memperlihatkan memori Karapex di mana Karapex adalah korban kejahatan Victoria Court sebagai bahan eksperimennya menyebabkan Karapex harus kehilangan ibunya sejak masih kecil Jaime yang tahu itu pun mengurungkan niatnya Jenny yang selamat lalu menghancurkan perangkat omek tersebut lalu Karapex mengampiri Victoria ia pun mengatakan jika dirinya sudah mengingat kembali masa lalunya tak hanya itu Karapex juga sudah dipanggil oleh sang ibu yang berada di alam baka sebagai penembus dosanya Karapex menghancurkan proyek omek dengan cara meledakan dirinya bersama Victoria di dalam bug ship mereka semua berpelukan dan menangis bahagia karena keluarga Reyes berhasil berkumpul kembali Nana juga mengajak Jenny untuk merasakan kehangatan keluarga di akhir cerita Jenny yang saat ini menjadi CEO Court Industry menjelaskan kepada awak media bahwa Court Industry tidak akan memproduksi senjata lagi setelah itu keluarga Reyes yang sedang kesusahan mendapatkan bantuan dari para tetangganya tak lama kemudian mereka geratangan Jenny yang membawa kabar baik untuk keluarga Reyes yaitu Court Industry akan merenovasi rumah mereka dan Jenny memberikan Rudy mobil Hilux sebagai ganti ruginya sayangnya Jenny tak bisa lama-lama ia pun pamit pergi sambil diantar oleh Jaime mereka berdua yang sama-sama jatuh cinta akhirnya memberikan ciuman kasih sayang setelah itu Jaime memberikan tumangan gratis untuk Jenny dan film ini pun tamat oke guys itulah penjelasan singkat alur cerita film Blue Beetle yang rilis pada tahun 2023 thank you for watching jangan lupa like and subscribe see you guys and bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax